Halo, kali ini ada smartphone pertama dengan seri Xperia yang dirilis 15 tahun lalu. Ya, jadi ini adalah Sony Ericsson Xperia X1 yang rilis sekitar tahun 2008. Dari infonya, handphone ini mahal banget waktu itu, sekitar 800 USD. Tapi untuk di Indonesia, saya nggak dapet infonya. Jadi buat yang tau harganya, boleh komentar ya. Nah, kalau sekarang, handphone ini udah susah didapat alias langka. Dan ini saya beli lewat shopping dengan harga 200 ribu rupiah. Kondisinya bekas dan cuma dapet unit handphonenya aja. Tapi katanya sih masih normal. Di bagian depannya ada layar 3 inch, di atasnya ada tulisan Sony Ericsson, kamera, earpiece, dan sensor. Sedangkan bawahnya ada tulisan Xperia dan ada tombol-tombol, call and call, X-panel, OK, dan navigasinya. Di bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume, di sini ada semacam lampu indikator juga, dan ada tombol kamera. Di sisi bawah ada lubang untuk strap, sisi kiri ada lubang speaker, dan mini USB. Oh iya, di sisi kirinya ini juga bisa di-slide ke atas ya. Nanti bakal muncul keypad QWERTY yang seperti ini. Lanjut, di sisi atas ada lubang jack audio, tombol power, dan stylus yang bentuknya seperti ini. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 3,2 megapiksel. Terus ada flash, tulisan Xperia, dan logo Sony Ericsson X1. Coba buka back cover-nya. By the way, untuk tutupnya ini pake bahan aluminium ya, bukan plastik. Di dalam sini ada slot untuk mini SIM card, dan slot microSD. Terus ada keterangan, tipe, serial number, dan email, blablabla. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini cuma dapet unit handphonenya aja. Jadi nggak ada baterainya. Tapi tenang, saya udah punya baterainya. Karena tipe baterainya ini sama kayak Sony Ericsson Xperia Play, handphone gaming yang pernah saya bahas. Untuk tipenya ini, BST41. Ini bukan originalnya ya, kapasitasnya 3000 mAh. Lanjut, sekalian coba pake SIM card. Terus pasang baterainya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Sony Ericsson Xperia X1. Coba cek ke settings. ROM versinya 1.02.931.3, tanggal 29, bulan 8, 2008. CPU-nya Qualcomm 7200A, 528 MHz. RAM-nya 256 MB dan flashnya 512 MB. Kalau dilihat di sini, storage-nya itu total sekitar 281 MB. Udah kepake 121 MB, sisanya 160 MB. Sedangkan untuk program atau RAM kali ya, totalnya sekitar 200 MB. Udah kepake 44 MB dan sisanya 156 MB. Oh iya, ini untuk sinyalnya muncul, cuma jaringannya ini dapet E. Mungkin karena sinyal 3G di tempat saya udah dimatiin kali ya. Kalau dilihat dari tampilannya, udah ada logo seperti ini, dan ada semacam start menu-nya, ini berarti Windows. Dan memang, handphone ini menggunakan OS Windows Mobile 6.1. Jadi handphone seri Xperia pertama bukan pake OS Android ya, tapi Windows Mobile. Secara tampilannya, ini memang Windows banget, dari ikon-ikonnya dan aplikasinya. Tapi tentu nggak sama percis kayak Windows di PC. Ada beberapa penyesuaiannya juga, termasuk untuk navigasinya. Di sini ada fitur bernama X-Panel, di mana kita bisa mengubah tampilan awalnya ini biar lebih menarik atau fungsional. Caranya, tinggal pencet aja tombol X-Panel untuk memilihnya. Di sini udah disediain 7 secara bawaannya. Untuk aplikasinya bisa diakses dari tombol start ini, atau untuk keseluruhan aplikasi, bisa pilih yang program. Tapi ini di bagian startnya kecil-kecil ya, jadi agak susah diakses. Oh iya, layar handphone ini touchscreen resistif, jadi masih kurang enak disentuhnya. Tapi anehnya, pas saya coba pake stylusnya itu, malah nambah susah disentuhnya. Biasanya kan kalo pake stylus bisa lebih nyaman gitu ya. Selain itu, kita juga bisa pake tombol-tombolnya ini, cuma menurut saya masih kurang nyaman, kekecilan, dan mepet. Untuk aplikasi bawaannya udah termasuk banyak, rata-rata memang aplikasi buat produktivitas. Terutama ini ada aplikasi andalan Microsoft, yaitu Office. Ada Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote. Tapi ini yang versi mobile, jadi nggak sama kayak versi desktopnya. Nah, untuk pengetikannya ini, bisa pake on-screen keyboard, yang kecil-kecil banget kayak gini. Susah buat ngetiknya. Tapi kalo mau lebih nyaman, bisa pake keypad fisik QWERTY-nya, yang jaraknya memang nggak begitu mepet. Terus uniknya, keypad ini punya desain yang melengkung gitu ya. Untuk fitur multimedia-nya juga udah cukup, kayak pemutar musik, video, dan foto. Oh iya, untuk kameranya, ini ada di menu foto ya, gumpet. Dan inilah hasil kameranya. Sony Ericsson Xperia X1 merupakan smartphone flagship yang mengusung PDA Phone. Dan seri Xperia ini menggantikan seri P. Handphone ini juga ada campur tangan dari brand HTC atau HTC dalam proses pembuatannya. Bisa diliat juga dari kodename handphone ini, HTC Cove Sky. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan CPU ARM11, Qualcomm MSM7200A, 528 MHz. RAM-nya 256 MB, dan storage-nya 512 MB. Layarnya TFT, resistive touchscreen 3 inch, 480 x 800 pixel. Jaringannya 3G, ada Wi-Fi, dan Bluetooth. Baterai aslinya berkapasitas 1500 mAh, dan menggunakan OS Windows Mobile 6.1. Penggunaan OS Windows Mobile memang lebih familiar untuk perangkat PDA. Dulu saya pernah pakai Sony Ericsson Aspen M1i, dan juga PDA M3 Mobile. Untuk komunitasnya itu nggak sebesar simbian, dan saya juga kurang tahu sekarang masih eksis atau nggak. Kalau simbian kan masih ada ya. Untuk aplikasi atau hal lainnya, di Windows Mobile itu sekarang udah susah didapat. Kebanyakan linknya udah pada mati, dan nggak ada yang hidupin lagi atau melestarikan. Karena ya itu komunitasnya kurang. Ini saya masih punya beberapa file bekas dulu dari PDA. Untuk format file instalasinya itu, cab. Ada juga yang ekse. Tapi ingat, kalau aplikasi khusus desktop, ya tetap aja nggak bisa dijalanin di sini. Nah kerennya, di handphone ini bisa menggunakan OS lain, seperti Android. Tapi sayangnya, linknya itu udah pada mati. Ditambah jarang ada mirrornya. Karena rata-rata nggak boleh di-re-upload. Jadi susah banget dapetinnya. Padahal ya, banyak berbagai custom ROM Android yang bisa dipasang di handphone ini. Dengan macam-macam cara. Untungnya, setelah diubek-ubek lama, makin nyelem-makin nyelem, akhirnya dapet juga ROM Xenogen Mode atau CM6.1 V1.5. Ini Yandex jadi penyelamat. Mantap! Untuk jalanin ROM Android ini, ada berbagai cara. Ada yang dipasang pakai CWM, ada yang di-install ke microSD, jadinya dual boot gitu. Ada juga yang ke NAND, jadi sistemnya diganti. Kalau yang ini, dia install ke microSD. Jadi si microSD-nya dibikin 3 partisi, yaitu Android, V32, EXT2, dan Linux Web. Terus semua file ROM hasil ekstrak tadi, tinggal di-copy-paste aja ke microSD yang partisi Android V32. Setelah itu, pasang microSD-nya ke handphone, dan di handphonenya tinggal jalanin hared.exe, yang ada di microSD. Terus tungguin aja sampai booting ke OS Android-nya. Ini memang agak lama ya. Dan jadinya seperti ini. Bisa menjalankan OS Android dengan custom ROM-nya. Tapi untuk versi OS Android yang dipakai ini, versi jadul. Yaitu 2.2.1 atau Android Froyo. Jadi ya sama aja sih kalau dipakai untuk sekarang percuma. Banyak yang nggak support. Tapi kalau pada jamannya, ini enak banget. Punya 2 OS dalam 1 handphone. Ini kalau mau balik ke Windows Mobile gampang ya. Tinggal restart aja handphonenya. Dan kalau mau masuk ke Android lagi, tinggal buka aja hared.exe. Oh iya, selain Android, sebenernya handphone ini juga bisa jalanin OS Linux Ubuntu Desktop. Project-nya disebut Robuntu. Tapi sayangnya, untuk dapetin bahan-bahannya itu udah susah banget. Pada mati semua link-nya. Punah ya. Udah saya coba tuh cari-cari nggak ketemu juga. Jadi sayang banget yang ini nggak bisa dicoba. Ya, Sony Ericsson Xperia X1 memang termasuk handphone keren yang canggih, spek udah lumayan pada zamannya, dan bisa dioprek-oprek juga. Tapi tetep aja, secanggih-canggihnya handphone jadul, pasti ada keterbatasannya. Apalagi ini udah 15 tahun yang lalu. Walaupun udah ada oprekkan segala macam, ya tetep aja, susah kalau mau dipakai jaman sekarang. Palingan buat teleponan atau SMS aja, itu pun kalau nggak keblok email-nya. Ya, ujung-ujungnya buat koleksi. Karena handphone ini bisa dibilang langka dan bersejarah sebagai handphone seri Xperia pertama. Oke, jadi itulah Sony Ericsson Xperia X1. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.